Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh yang telah bekerja sama dengan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia dan Menteri Kesehatan, Kementerian Kesehatan untuk menyelenggarakan Indonesia Conference dan Kontobago On Head ke-5 di Surabaya ini. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya, edukasi, dan aplikasi kepada semua stakeholder untuk lebih memberi perhatian terhadap pengendalian tembakong. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat jumlah perokok di Indonesia tertinggi di Asia maupun di dunia. Hampir 70 persen laki-laki Indonesia perokok. Meskipun jumlah perokok di kalangan perempuan masih di bawah 5 persen. Akan tetapi meningkatkan dalam 10 tahun terakhir sampai 3 kalinya. Sementara jenis kesehatan dasar menunjukkan bahwa presentasi perokok di Indonesia sejak tahun 2007 sampai 2013 belum berkurang, yaitu tiga di antara sepuluh orang perempuan Indonesia yang berusia sepuluh tahun, sepuluh tahun ke atas adalah perokok. Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Jawa Tenggung. Alasan berikutnya yang mengingatkan kita agar memberi perhatian yang lebih terhadap pengendalian tembakong adalah bahaya lesat rokok terhadap kesehatan maupun sosial dan ekonomi. Data BPJS menyebut bahwa tahun 2014 klaim ke BPJS untuk 4,8 juta kasus penyakit jantung mencapai 8,1 triliun. Dan data tahun 2015 hingga di bulan ketiga tercatat 3,9 juta kasus dengan total klaim 5,4 triliun. Sementara itu pembiayaan kanker, penyakit kanker boleh BPJS tahun 2014 mencapai 2 triliun dari 894.000 kasus. Atas dasar itu banyak pihak menguatikan bahwa penyakit tidak menular tidak hanya menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional, tapi juga bagi ketahanan bangsa. Biaya kesehatan yang ditimbulkan oleh penyakit akibat paparan asam rokok sangatlah besar dan bisa menyebabkan shift in alokasi belajar di level keluarga maupun negara. Seperti yang telah dilaporkan oleh David Stugland, peneliti dari Oxford University mengenai faktor yang menghampat pencapaian milion development goal atau MPTS di banyak negara dengan pendapatan rendah dan penengah adalah belanja rokok yang mengalihkan belanja untuk kesehatan anak. Setuju lain menyimpulkan belanja rokok menggeser kebutuhan makanan berkisi yang esensialnya untuk tubuh kembang. Hal tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan terkait paparan asam rokok sangat mempengaruhi kualitas hidup manusia. Cita-cita Presiden Jokowi Toto dirumuskan dalam 9 cita yang disebut dengan nawacita. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia merupakan salah satu nawacita. Berbagai upaya dilakukan dalam mewujudkan cita-cita terkait dan salah satunya melalui upaya pengendalian tembakau dengan menyatukan Indonesia untuk mewujudkan generasi tanpa tembakau. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, anak merupakan awal dari suatu berhadapan. Maka, bila kesehatan anak tidak diperhatikan, maka hilanglah peradapan tersebut. Memperhatikan kesehatan anak merupakan bagian dari upaya menyiapkan generasi emas yang sehat jasmani, rohani, serta semak. Sesuai dengan tema di Indonesia Konferensi Wantobaku All Head kelima, yaitu Indonesia bersatu menciptakan generasi tanpa tembakau. Maka, keterlibatan semua stakeholder sangat diperlukan. Sejak 2015, Indonesia memasuki masyarakat ekonomi Asia, ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan suatu keharusan, sehingga Indonesia bisa memberi peran dalam kemajuan perekonomian terguna dan tentunya pertumbuhan perekonomian di dalam negeri sendiri. Selain itu, melalui penyediaan SDM yang berkualitas juga membantu mewujudkan bonus demografi maupun ranking terbesar kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2030. Bapak, Ibu yang saya hormati, marilah kita bersama-sama bersatu untuk mewujudkan generasi emas tanpa tembakau sebagai bukti terhadap komitmen global, sustainable, and cool. Akhirnya kata, saya menyampaikan terima kasih atas beratiannya. Selamat mengikuti konferensi. Semoga Allah SWT memiliki rahmatnya kepada kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.